Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat pecinta Al-Quran semuanya Kembali kita jelaskan surat Al-Baqarah ayat 180 Perhatikan disini ada waqaf sotlam Diutamakan kita melanjutkan bacaan Al-waslu awla Kalau seandainya kita ingin berhenti maka itu juga diperbolehkan Jadi disini ada dua cara baca, bisa pilih salah satu Yang pertama kita berhenti saja pada tanda waqaf ini Kalau kita berhenti, roh yang fathatain menjadi fathah saja Kemudian dipanjangkan dua ketukan Karena dia telah menjadi mad'iwat Iztarakah khairah Dipanjangkan dua ketukan Ketika memulai bacaan, maka nun kecil ini diabaikan saja Tidak usah diwaca Yang kita baca adalah hamzawasol Bagaimana cara pemberian harokatnya Karena disini hamzawasol dalam pola aliflam Maka langsung berharokat fathah Bunyinya al Al-wasiyatu lil walidaini wal-aqarabina bil-ma'ruf Al-wasiyatu Itu cara baca yang pertama Khairah al-wasiyatu Cara baca kedua Kalau seandainya sahabat Quran tidak ingin berhenti pada waqaf salam Dan ingin melanjutkan bacaan Maka cara bacanya berbeda Cara bacanya adalah Huruf roh yang awalnya fathatain Kalau kita berhenti tadi, dia menjadi mad'iwat Ketika lanjut, dia tidak menjadi mad'iwat Tidak boleh dipanjangkan Jadi roh yang fathatain menjadi fathah Tanda panjang dibuang Rohnya pendek Khairan menjadi khairan Satu ketukan saja Atau tidak menjadi mad'iwat Kemudian Hamzawassol yang awalnya kita baca Kita abaikan Yang kita baca sekarang adalah Nun kecil Nun kecil ini adalah jembatan penghubung Huruf sebelum dengan huruf yang sesudahnya Makanya Huruf nun kecil ini harus kita baca Menggantikan posisi Hamzawassol Bunyinya harus ni Kasra Karena itu kaedahnya Khairanil Itu cara baca kalau kita sambung Bagaimana kalau seandainya disini tidak pola alif lam Bagaimana cara pemberian harokannya Coba simak rumus berikut ini Coba perhatikan Kalau polanya itu alif lam Maka Hamzawassol langsung fathah Al-wasiyatu At-tawbah Langsung dibunyikan bunyi A Tidak boleh I, tidak boleh U Karena otomatis alif lam Kalau kita baca Bunyinya A semuanya Itu kalau pola alif lam Hamzawassol langsung fathah Kalau seandainya polanya tidak alif lam Bisa saja nanti Hamzawassol dengan Fa Atau Hamzawassol dengan Ro Atau dengan Kaf Pokoknya ini bukan pola alif lam Maka cara pemberian harokan Hamzawassol harus melihat huruf yang ketiga Dihitung dari Hamzawassol Satu, dua, tiga Maka patokan huruf Ta Satu, dua, tiga patokan huruf Jim Satu, dua, tiga patokannya huruf Ta Kalau seandainya huruf ketiga itu Fathah atau Kasro Maka bunyi Hamzawassol I Kenapa disini iftah Kenapa tidak aftah atau uftah Karena huruf ketiga fathah Huruf ketiga fathah Kasro Maka bunyinya I Iftah Perhatikan lagi huruf ketiga Kasro Kalau fathah Kasro bunyinya I I ujiah Kalau huruf ketiga doma Perhatikan kalau doma bunyinya U Uqtub Jadi itulah cara pemberian harokan Hamzawassol Yang sering muncul di dalam Al-Quran Jadi sahabat Al-Quran itulah pelajaran kita pada video kali ini Untuk kesimpulan Kalau nampak ayat 180 ini boleh dibaca Khairan Al-Wasiyyatu Atau lanjut saja Khairanil Wasiyyatu Roknya pendek Khairanil Wasiyyatu Moga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya